Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat binah mandiri Sampailah kita pada trilogi ketiga Tentang bagaimana bekerja ke Australia Setelah tadi trilogi pertama Anda kita jelaskan tentang Bagaimana bekerja ke Australia Untuk bekerja apa saja Kemudian di trilogi kedua adalah Luangan apa yang dibutuhkan di Australia Untuk yang skill worker Pada trilogi ketiga adalah Menjelaskan tentang visa apa saja Yang bisa sahabat binah mandiri gunakan Untuk bekerja ke Australia Yang kita akan sampaikan adalah Visa dengan sponsorship visa Karena ada juga visa dengan point system Kalau visa dengan point system Itu artinya langsung permanent resident Dan persyaratannya jauh lebih susah lagi Terutama Anda harus memiliki poin Yang dibutuhkan Supaya Anda bisa diterima Dan itu tidak mudah Saya katakan sangat-sangat tidak mudah Makanya kita akan menjelaskan Yang lebih mudah untuk diajukan visa Baik Sekarang kita akan menjelaskan Tentang macam-macam visa Yang sahabat binah mandiri Bisa gunakan untuk bekerja ke Australia Jadi Saya flashback kembali Pada trilogi kedua Saya sudah jelaskan tentang Lowongan apa saja Atau jabatan apa saja Yang bisa Anda Apply Setelah lowongan tersebut ada Sesuai dengan pengalaman yang Anda miliki Selanjutnya Anda memeriksa Persyaratannya dari jabatan tersebut Setelah jabatan tersebut Anda periksa persyaratannya Dan Anda memenuhi persyaratan tersebut Barulah kita menentukan visa apa Yang akan kita gunakan Untuk visa Itu ada tiga saat ini yang Paling umum Atau yang Lebih mudah untuk digunakan Bagi sahabat binah mandiri Ada masih ada beberapa visa lagi Tapi tidak perlu saya jelaskan Karena masih ada sekitar Sepuluh jenis visa lainnya Dan itu ada yang Fresh graduate dari Australia Ada yang Anda saat ini Apa namanya Sedang bridging juga Ada yang Butuh sponsorship dari state Misalnya macam-macam Tapi kita fokus di tiga ini saja Yang pertama yang paling umum adalah 482 Atau temporary foreign worker Ini Anda bisa bekerja sampai 2-4 tahun Dan terus bisa diperpanjang Kemudian ada 407 Atau training visa Yang terakhir adalah Short term visa specialist Atau visa 400 Saya akan jelaskan masing-masing Mulai dari visa 400 Visa 407 Dan terakhir adalah visa 482 Baik Saya akan gunakan referensi resmi Yaitu dari situs Australia Baik Kita akan menjelaskan sekarang Tentang visa 400 Ini adalah visa 400 Temporary workshop stay visa Ini khusus untuk High specialist skill Sangat-sangat spesialis Sangat-sangat memiliki keahlian Hanya untuk 6 bulan saja Tapi bisa diperpanjang Dengan visa bridging Kalau tidak salah Untuk sambah 1 tahun lagi Selama ada Proyek yang membutuhkan Ingat Ada underlying project Kemudian Biayanya cukup murah 325 Australia Dollar Atau 3,5 juta Ini hanya Visanya saja Karena masih ada Biaya Immigration Lawyer Biaya dokumen Asuransi Dan lain-lainnya Kemudian Yang paling menarik Adalah Visa ini Hanya 1 bulan proses 37 hari saja Kalau di trilogi Kepertama Saya jelaskan Tentang Visa Working Holiday Itu butuh 8 bulan proses Visa ini Hanya butuh 1 bulan saja Ya Dan sekali lagi Apa namanya Harus ada Proyek Yang mendasari Anda untuk Bekerja Di sektor ini Jadi Pihak perusahaan Harus menyampaikan Qualification Ada proyek Yang memang Untuk Sahabat Bina Mandi Bisa bekerja Di proyek tersebut Ini misalnya Untuk kalian Welder Feater Carpenter Mission Seperti itu Dan kalau Misalnya Untuk Posisi lain Seperti Accounting Mungkin tidak Lecture Pasti tidak Baker Juga tidak Karena itu Bukan Apa namanya Kebutuhan Mendesak Dan Short term Ya Kemudian kita Lihat Your eligibility Ini yang menarik Dari visa 400 Adalah Visa 400 Ini adalah Satu-satunya Visa kerja Yang tidak Membutuhkan IELTS Tidak butuh Bahasa Jadi Satu-satunya Tidak butuh Bahasa Ini kita Lihat Have high Special skill Ya Harus punya Apa namanya Keahlian khusus Dan Punya Pekerjaan Saat ini Anda masih Bekerja Mungkin sebagai Welder Atau Mekanik Alat Berat Itu bisa Ya Tapi tidak Di bidang Entertainment Tapi Memang Punya Kahlian khusus Kemudian Harus punya Pesehatan Kesehatan Punya SKCK Meet Character Requirement Punya SKCK Kemudian Ya Tidak ada Lagi Cuma itu Artinya Tidak butuh Bahasa Sekali lagi Ya Tidak butuh IELTS Makanya Kalau Anda Seorang Welder Yang Mohon maaf Bahasanya Yes No Yes No Anda harus Mencoba Untuk Sektor Ini Kenapa Ketika Anda 6 bulan Bekerja di Australia Anda akan Dipaksa Ngomong Bahasa Inggris Dan selama Selama 6 bulan Anda Hidup Di Lingkungan Berbahasa Inggris Pasti Anda Akan Bisa Berbahasa Inggris Dengan Baik Sehingga Setelah 6 bulan Anda Bisa Mengajukan Visa Yang Lebih Panjang Umurnya Tidak Hanya 6 bulan Anda Bisa Ajukan 482 Dengan IELTS Karena Selama 6 bulan Anda Bekerja Tanpa IELTS Anda Akan Belajar Bahasa Inggris Secara Autodidak Secara Keterpaksaan Di lingkungan Bahasa Inggris Jadi Ini Kesempatan Buat Anda Yang Bahasa Inggris Yes No Yes No Untuk Bisa Bekerja Sambil Belajar Sehingga Anda Bisa Mengajukan Visa 482 Supaya Anda Bisa Lebih Panjang Bekerja Di Australia Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Visa 400 Untuk 6 bulan Kerja Sekali Lagi Saya Ulangi 6 bulan Kerja Sangat Spesialis Biaya Relatif Lebih Murah Prosesnya Relatif Lebih Cepat Karena Satu Bulan Serta Harus High Skill Oke Selanjutnya Adalah Visa 407 Atau Training Visa Ya Banyak Dulu Banyak Orang Menggunakan Visa 407 Untuk Bekerja Di Perkebunan Selama Anda Kursus Di Sektor Agriculture Atau Farm Atau Perkebunan Kemudian Ada Sponsor Pelatihan Yang Bisa Membantu Anda Ibaratnya Magang Kerja Di Sektor Yang Sama Sayangnya Sejak 2018 Kalau Tidak Salah Sektor Perkebunan Sudah Tidak Diizinkan Ya Jadi Ini Anda Bisa Bekerja Selama 2 Tahun Sifatnya Magang Kerja Kayak Ke Jepang Magang Kerja Jadi Anda Baru Lulus Dari Sekolah Civil Engineer Misalnya Ya Atau Anda Baru Lulus Sekolah Mekanik Misalnya Kemudian Anda Apply Di Salah Satu Yayasan Atau Sponsorship Apa Namanya Yang Bisa Membantu Anda Bekerja Tapi Sponsorship Atau Lembaga Kursus Tersebut Harus Sejenis Dengan Lulusan Yang Telah Anda Tekuni Jadi Kalau Anda Lulusan SMK Automotive Anda Ingin Bekerja Sebagai Mekanik Jadi Harus Ada Lembaga Kursus Yang Bisa Memimpin Anda Untuk Magang Kerja Ibaratnya Magang Kerja Dan Biayanya Masih Sama Dengan Visa 400 Hanya 3,5 juta Untuk Visanya Saja Sekali lagi Untuk Visanya Saja Belum Dengan Yang Lain Lain Tetapi Proses Pengurusan Visa Untuk Training Ini Adalah 31 Bulan Ya Kalau Tadi 37 Hari Proses Pengurusan Visa 407 Adalah 31 Bulan Atau 2,5 Tahun Proses Ya Jadi Kalau Anda Apply Siap Siap Sabar Karena Prosesnya 2,5 Tahun Jangan Dilihat 5 Bulan Ya 5 Bulan Itu Kalau Rezekinya Nomplok Ya Kalau Allah Memberikan Rezeki Anda 5 Bulan Tetapi Kita Lihat Yang Terburuk Selalu Lihat Yang Terburuk Yaitu 31 Bulan 2,5 Tahun Ya Kemudian Apa Persyaratannya Oke Kita Lihat Persyaratannya Harus Ada Approved Sponsor Sekali Lagi Ya Harus Punya Sponsor Yang Bisa Sekolahan Atau Lembaga Kursus Di Australia Yang Bisa Menjadi Sponsor Anda Selama Anda Magang Ya Kemudian Minimal 18 Tahun Ke Atas Harus Mempunyai Persyaratan Kesehatan Semua Sama Ya Kemudian Juga Harus Punya Functional English Ya Functional English Ini Adalah 5 Ayat 5 Ya Jadi Yang Dimaksud Dengan Functional English Itu Adalah Memiliki Persyaratan Bahasa Inggris Sorry Bahasa Inggrisnya 4,5 Bukan 5 Mohon Maaf Saya Salah Ya Bahasa Inggrisnya 4,5 Itu Functional English Ya Ini Anda Bisa Lihat 4,5 Untuk Masing-masing Ya Ingat Untuk Masing-masing 4,5 Kalau Walking Holiday Itu Rata-rata 4,5 Kalau Functional English Minimal Masing-masing Adalah 4,5 Ya Jadi Itu Persyaratan Untuk 4,07 Sekali lagi Anda Cek dulu Di Ansco 407 Itu Bisa Untuk Lowongan Apa Saja Ya Dan Perkebunan Sekali lagi Tidak Termasuk Ya Jadi Ini Persyaratan Untuk Visa 4,07 Saya Ulangi Lagi Ya Usia Minimal 18 Harus Ada Sponsor Disana Sesuai Dengan Pendidikan Atau Pelatihan Yang Anda Miliki Jadi Sifatnya Harus Vokasi Dan Disananya Juga Harus Ada Sponsorship Dari Lembaga Kursus Atau Pelatihan Sejenis Dengan Vokasi Yang Anda Miliki Bisa Untuk 2 Tahun Dan Lama Prosesnya Adalah 2,5 Tahun Ya Sekali Lagi 2,5 Tahun Ini Yang Menjadi Apa Namanya Banyak Orang Australia Tidak Mau Mengambil Tragejar Dengan 407 Karena Memang Lama Prosesnya Ya Terakhir Adalah TSS Temporary Skill Shortage Visa 482 Ya 482 Itu Bisa Tinggal 2 Minimal 2 Sampai Minimal 4 Tahun Ada Yang Short Term Ada Yang Medium Term Ya Dan Biayanya Kalau Yang Short Term Adalah 13 Juta Atau 14 Juta Biaya Ini Biaya Visa Ya Sedangkan Medium Term 28 Juta Tunai Bayar Ke Pemerintah Australia Ya Sekali Gesek Sekali Lagi Biayanya Sangat Besar 14 Juta 13 Tengah Juta Atau 28 Juta Tunai Ini Biaya Resmi Sekali Lagi Biayanya Resmi Ya Belum Termasuk Biaya Lawyer Biaya Asuransi Biaya Mungkin Ada Dokumen Yang Harus Diurus Segala Macem Jadi Tinggal Ditambah Tambahkan Saja Tetapi Ini Tidak Bisa Potong Gaji Tidak Bisa Nyicil Tunai Ketika Anda Masukkan Aplikasi Visanya Ya Lama Proses Seperti Anda Lihat Sekali Lagi 11 Bulan Kalau Tadi Stik 2 Setengah Tahun Yang 407 Kalau 462 Working Holiday Visah 8 Bulan Sedangkan Yang Paling Singkat Adalah Visah 400 Cuma 37 Hari Ini Di Tengah Tengah 11 Bulan Ya Jadi Cukup Lama Prosesnya Harus Sabar Menunggu Ya Dan Sekali Lagi Harus Punya Kahlian Di Ans Punya Kemudian Harus Punya Bahasa Ya Kalau Training Itu Functional Kalau Ini Kalau Tidak Salah Minimanya 5,5 Ya Kita Lihat Saja Sama Sama Ya 482 Itu Harus Memiliki 5 Ini Untuk Persyaratan Visa Karena Tergantung Juga Untuk Persyaratan Jabatan Misalnya Anda Walaupun Menggunakan Persyaratan Visanya 5 Tetapi Persyaratan Jabatan Biasanya Ada Ada Yang Minta Lebih Contohnya Kalau Anda Apply Sebagai Dosen Guru Polisi Atau Accounting Itu Akan Minta Levelnya 7,5 Karena Jabatan Itu Membutuhkan Bahasa Inggris Yang Sangat Tinggi Visanya Hanya 5 Tetapi Jabatannya Anda Harus Memenuhi Dulu Persyaratan Itu Kalau Tidak Anda Tidak Bisa Masuk Jadi Anda Harus Melihat Persyaratan Jabatan Dan Setelah Lagi Persyaratan Visa Kalau Persyaratan Jabatannya Lebih Tinggi Dari Persyaratan Visa Maka Yang Diambil Adalah Persyaratan Paling Tinggi Yaitu Apa Namanya Harus 7,5 Kalau Misalnya Untuk Sebagai Guru Ya Jadi Apa Namanya 482 Sekali lagi Biaya Tunggulannya Adalah Anda Bisa Bekerja 2 Sampai 4 Tahun Bahkan Terus Bisa Diperpanjang 482 Terus Bisa Diperpanjang Tidak Ada Masa Habisnya Bahkan Bisa Mengajukan PR Ya Kemudian Anda Harus Siap Membayar Dalam Jumlah Relatif Sangat Sangat Besar Sangat Sangat Besar Saya Sampai Karena Sebelum Sebelum Nya Tidak Ada Yang Lebih Dari Angka 5 Juta Begitu 482 Angkanya Tembus Ke 13 Juta Bahkan Untuk Yang Long Medium Term Bisa Mencapai 28 Juta Ya Tunai Kepada Pemerintah Australia Lama Proses Adalah 11 Bulan Ini Sekali lagi Lama Proses 11 Bulan Ya Dan Harus Memenuhi Persyaratan Bahasa Minimalnya 5 IELTS Ya Itu Adalah Persyaratan Dari Apa Namanya Visa 482 Kalau Anda Ingin Bekerja Ke Australia Kalau Persyaratan Lainnya Tidak Ada Yang Berbeda Ya Harus Umurnya Harus Memenuhi Tidak Ada Persyaratan Umur Bahkan Ya There's No Age Requirement Kalau Kalau Bisa 407 Tadi Minimal 18 Ya Kemudian Ada Sponsor Pasti Ya Kemudian Harus Memiliki Persyaratan Kalian Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Di Ansco Masuk Kemudian Ada Skill Assessment Untuk Lowongan Tertentu Ya Tidak Semua Tapi Biasanya Untuk Lowongan Yang Memang Bisa Praktek Sendiri Seperti Tukang Kayu Itu Wajib Kemudian Welder Itu Wajib Ya Karena Itu Butuh Trade Test Ya Kemudian Harus Memenuhi Persyaratan Bahasa Ya Harus Memenuhi Persyaratan Bahasa Kalau 400 Tidak Ada Bahasa 407 4,5 Minimal Di setiap Band Kalau Ini Minimal 5 Di setiap Band Ya Jadi Rata-rata 5 Dan Minimal 5 Dan Biayanya Relatif Besar Ya Baik Sahabat Minam Mandiri Kita Tadi Sudah Menjelaskan 3 Macam Jenis Visa Untuk Bekerja Ke Australia Silahkan Anda Tentukan Jenis Visa Mana Yang Anda Ingin Gunakan Selama Memenuhi Persyaratan Jabatannya Ya Bila Anda Sudah Memenuhi Persyaratan Dari Ansko Loongannya Ada Kemudian Persyaratan Jabatannya Anda Juga Memenuhi Persyaratan Dan Kemudian Anda Sudah Tentukan Visanya Dan Anda Memenuhi Persyaratan Visanya Silahkan Kirim CV-nya Ijasanya Dan Passportnya Ayat Bisa Menyusul Yang Pasti Kita Akan Evaluasi Dulu Assessment Terhadap CV Anda Apakah Memenuhi Persyaratan Ansko Dan Segala Macemnya Baru Setelah Semua Oke Silahkan Anda Memenuhi Persyaratan IELTS Ya Kirim Ke ANZ Baik Baik Sahabat Bagaimana Cara Bekerja Ke Australia Untuk Yang Mau Bekerja Apa Saja Dan Bekerja Dengan Pengalaman Yang Anda Miliki Ini Adalah Informasi Yang Saya Ambil Resmi Dari Website Dari Imigrasi Tidak Ada Cara Lain Yang Resmi Untuk Bekerja Ke Australia Kita Tidak Akan Membahas Bagaimana Kalau Paket Visa Student Visa Turis Itu Kita Tidak Bahas Karena Itu Akan Melanggar Ke Imigrasian Atau Melanggar Undang Imigrasi Dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada Ya Kita Ingin Anda Bekerja Legal Tenang Dapat Apa Namanya Income Yang Jelas Tidak Dalam Tekanan Kalau Anda Ilegal Anda Akan Bekerja Dalam Tekanan Maksudnya Oke Anda Tidak Bayar Pajak Anda Akan Tetap Dibayar Tapi Anda Akan Dibayar Kecil Ya Kenapa Karena Penghuna Atau Majikan Atau Yang Memberi Kerja Akan Mengancam Anda Sampai Kamu Macem-macem Tidak Mau Terima Gaji Kecil Saya Laporkan Anda Deportasi Dan Selamanya Tidak Bisa Masuk Australia Lagi Dan Negara Negara Lain Jadi Bekerjalah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Jabatan Yang Ada Kualifikasi Yang Anda Miliki Dan Aturan Visa Yang Jelas Ya Tidak Melanggar Aturan Yang Sudah Ada Supaya Anda Bisa Bekerja Aman Nyaman Dan Sesuai Harapan Anda Baik Terima Kasih Sahabat Bina Mandiri Semoga Trilogy Ini Benar Benar Bisa Membantu Anda Untuk Bisa Bekerja Ke Australia Be a Smart Worker For A Better Future Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Laptop Besok Sino Terima kasih.